Halo guys, disini saya akan mereview sebuah handphone, ini adalah Pocho M3, HP ini adalah HP dari Xiaomi yang rilis pada bulan Januari kemarin ya, tapi saya baru mereviewnya bulan ini. Oke, disini HPnya sudah terbuka sekilnya, karena HPnya sudah saya buka dan saya pakai, dan tanpa lama-lama langsung saja kita unboxing, pasti kalian ada yang penasaran isinya apa saja. Oke, langsung saya buka. Oh iya, disini varian yang saya unboxing adalah RAM 6 dan internal 128 dengan warna Pocho Yellow, adalah warna kuning ya. Oke, seperti biasa di sambutan pertama, kita akan mendapatkan karta ucapan dari Om Alvin, ini adalah isinya. Oke, selanjutnya adalah boxnya, di dalam box ini biasanya berisi softcase, softcase-nya bening, saya akan buka. Oh iya, ya ternyata benar, isinya adalah softcase, dan ada buku panduan ya. Ya, ini adalah contoh buku panduannya. Oke, langsung saya singkirkan. Selanjutnya, ini adalah HP-nya. Ini warna kuning, ya kalian bisa lihat warnanya kuning guys. Oke, langsung kita ke bagian paling akhir, ini adalah bagian charger. Oke, di dalam ini kalian akan mendapatkan kabel dengan port type-C, ya karena Poco M3 sudah menggunakan USB type-C. Oke, untuk adapternya sendiri ini adalah 22.5W, sedangkan HP-nya sudah support 18 support-nya. Jadi, charge-nya lebih-lebih lah inilah. Oke, saya akan langsung singkirkan saja box-nya, dan kita akan langsung beralih ke HP-nya. Ya, ini adalah penampakan dari Poco M3. Ya, dari bagian belakang, disini warnanya kuning, dan dia menggunakan desain seperti kulit jeruk ya, kalian bisa lihat. Ini desainnya tidak meninggalkan sidik jari ya, jadi enak lah. Oke, lanjut ke frame atasnya. Disini kalian akan melihat sebuah frame hitam, dengan ada logo Poco di kanan, dan ada kamera. Tiga kamera di sisi kiri. Masing-masing resolusinya adalah 48MP kamera utama, 2MP kamera makro, dan 2MP kamera depth. Di bagian samping, disini kalian akan menemukan tombol volume up, volume down, dan ini adalah fingerprint yang sekalian digabungkan dengan tombol power. Ya, jadi fingerprint-nya disini dia sudah berada di samping lah. Lanjut di bagian bawah, disini dia dilengkapi dengan speaker, USB type-C, dan mikrofon. Lalu di samping kirinya lagi, ini polosan cuma dilengkapi dengan SIM ya. Ini SIM-nya sudah support triple SIM, jadi bisa untuk 2 kartu dan 1 microSD. Oke, di bagian atasnya ini kalian akan menemukan speaker lagi. Ya, disini Poco M3 dilengkapi dengan 2 speaker ya, atau stereo, yang dimana speakernya ada di bawah dan di atas. Jadi, kalau untuk mendengarkan musik atau buat YouTube-an, ini lumayan enak lah. Dan disini ada lubang untuk jack 3,5mm atau bisa digunakan untuk earphone. Lalu ada air blaster, digunakan untuk meremot, ciri khas dari Xiaomi. Poco M3 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 662 yang diklaim lebih kencang dari prosesor Snapdragon 665. Oke, lanjut ke bagian layarnya. Disini layarnya sudah menggunakan resolusi Full XD Plus ya, bukan XD Plus. Ya, dia harga segini, layar Full XD Plus lumayan lah. Dengan spek segini, menurut saya ini spek yang sangat wow. Oke, kali ini saya akan langsung mengetes kecepatan fingerprint-nya. Oke, saya akan mengetes. Yap, ya, lumayan cepat ternyata bukanya. Oke, mungkin cukup disini dulu review yang bisa saya berikan. Selebihnya jangan lupa di komen, like, dan subscribe, atau di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati